Halo Sobat Kelas WFA, kalian tau gak sih Bad, kalau YouTube itu diban di China sana, jadi mereka punya platform video sendiri seperti YouTube di mana mereka berbagi video yang unik-unik dan menarik. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan pundi-pundi cuan jika kamu tau caranya. Beberapa orang sudah pakai cara ini dan berhasil mendapatkan jutaan views dan juga jutaan subscriber. Mereka adalah orang-orang pintar yang tau memanfaatkan celah kesempatan ini dengan baik. Sekarang coba lihat channel yang satu ini, channel YouTube khusus shorts milik orang perindapan ini isinya video-video re-upload dari video China. Dan hasilnya dia sukses meraih jutaan views dari banyak videonya dan jumlah subscribernya sudah diangkat 7 jutaan. Kalau channel lokal, ada juga ini yang namanya Tawa dan Haru. Dengan subscriber yang sudah mencapai 2 juta lebih ini, banyak videonya merupakan re-upload dari video China juga walaupun ada sebagian kecil yang dari video bule. Kalian mungkin bertanya-tanya, bang channel semacam ini aman gak sih bang? Bisa monet atau enggak sih bang? Apa gak kena pelanggaran konten berulang bang? Saya akan jawab di akhir video dan mari sekarang langsung saja kita ke cara pembuatan videonya. Hal pertama yang kamu butuhkan tentu adalah bahan videonya. Tenang saja sobat, kita bisa download video China tanpa harus download aplikasi China apalagi harus pergi ke China. Ada 2 aplikasi video China yang sangat populer dan paling banyak penggunanya. Pertama adalah Douyin dan yang kedua adalah Kwaisu. Di contoh ini saya tunjukkan yang dari Kwaisu saja. Untuk Douyin caranya juga sama. Pertama, kamu buka saja dulu website-nya di browser Chrome. Ketik saja alamatnya seperti ini. Jika sudah terbuka, silakan browsing saja video-video yang menurut kamu menarik. Jika kamu bingung dengan tulisannya, kamu tinggal klik menu translate saja di bagian atas yang ini. Contohnya seperti ini. Pilih salah satu video yang menurut kamu menarik. Misalkan saja saya contohkan yang video ini. Kamu klik saja videonya dan tunggu sampai muncul. Biasanya agak lambat atau tidak secepat aplikasi TikTok atau sosmed lainnya. Karena memang aplikasi ini servernya ada di China. Jika sudah muncul, kamu copy saja linknya yang di bagian atas sini. Setelah itu buka tab browser baru dan ketikkan saja Kwaisu Downloader. Lalu tekan Enter. Di sini saya pilih yang ini saja, yang tiku ini. Buka saja seperti biasa. Nah, kemudian kamu pastikan saja di kolom ini. Lalu tekan tombol Submit. Lanjutkan dengan mengklik tombol Sub video seperti ini. Tunggu sampai proses download selesai. Jika kamu pilih video yang ada omongan atau bicaranya seperti ini, kamu pasti bingung karakter dalam video ini sebenarnya ngomong apa dan apa maksudnya. Nah, kamu bisa ikutin cara yang saya akan tunjukkan ini. Tapi jika video kamu tanpa omongan sama sekali, dan kamu sudah bisa mengira-ngira apa maksud videonya, maka kamu bisa skip saja langkah ini. Langsung saja kamu buka tab browser baru, lalu ketikkan saja aurisai.io. Buka saja webnya tampilannya akan seperti ini. Kamu lanjut saja dengan klik tombol Sign Up untuk daftar, atau login jika sudah punya akun. Di contoh ini saya pakai akun Gmail saya saja. Setelah masuk, tampilannya akan seperti ini. Dengan akun gratisan, kita dapat jatah gratis transcription sebanyak 30 menit durasi video. Artinya jika 1 video 1 menit, maka kita dapat jatah 30 kali yang menurut saya cukup lumayan. Dan gimana nanti kalau habis kuotanya, ya kamu bisa beli saja, atau kamu daftar baru lagi saja pakai alamat email yang lain. Oke, kita lanjut. Kamu upload saja video yang tadi ke sini. Kamu bisa contoh saya dengan cara menariknya dari Windows Explorer seperti ini. Jika sudah akan seperti ini, setelah itu kamu pilih saja yang opsi transcript yang ini. Kemudian untuk pilihan bahasa, sebenarnya ini ditanya bahasa dalam video, yaitu bahasa Cina. Tapi karena kita ingin langsung dapat terjemahannya, pilih saja bahasa Inggris jika target kalian nanti viewers luar negeri. Atau bahasa Indonesia jika target kalian adalah viewer lokal kita Indonesia. Saya pilih yang Inggris saja. Jika sudah langsung klik tombol upload di pojok bawah. Tunggu sampai proses upload selesai. Jika sudah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian kamu klik saja di nama failnya seperti ini. Lalu akan langsung ditampilkan hasil transkripsinya yang dalam contoh ini menggunakan bahasa Inggris. Tenang, kalau kamu mau bahasa Indonesia juga ada ya. Untuk mendownload juga sangat mudah. Klik saja tombol download di atas sebelah sini. Kemudian, pilih teks yang ini. Dan untuk format juga pilih teks saja. Jika sudah, klik tombol download lagi dan teks hasil transkrip video sudah berhasil diunduh. Kalian bisa klik saja untuk langsung membukanya. Langkah selanjutnya ini khusus jika video yang kalian pilih bukan merupakan video dengan pembicaraan atau omongan. Jadi, jika kalian skip langkah transcription sebelumnya, maka kalian harus buat naskahnya sendiri. Misalkan saja jika saya pakai video yang ini. Jika kalian pakai video dengan narasi seperti ini, maka kalian punya dua opsi. Pertama, kamu pakai metode sebelumnya untuk mentranskripsikannya dulu. Kemudian, kamu edit. Atau kedua, kamu langsung saja buat sendiri naskahnya berdasarkan adegan yang ada di video. Video-video semacam ini, walau tidak paham bahasanya, saya yakin kita bisa paham maksudnya dari adegan yang ditampilkan di video. Supaya cepat dan karena saya kurang kreatif, maka saya langsung saja pakai metode tadi ke bahasa Inggris dulu. Setelah saya download, kemudian saya gunakan teknologi ii ChatGPT untuk menuliskan ulang naskahnya. Hasilnya seperti ini. Bagi kalian yang punya jiwa kreatif dan punya banyak waktu, saya sarankan kalian buat sendiri atau mengarang sendiri naskah narasi videonya. Tapi kalau tidak, kalian bisa gunakan teknologi AI. Jika tertarik, silakan komen di bawah ini. Bagi prom, nanti akan saya share ke kalian yang memang membutuhkannya. Untuk suara voiceover, kamu bisa pakai teknologi AI. Ataupun kalian rekam sendiri suara kalian. Pakai HP pun tidak masalah, karena kalian bisa gunakan teknologi AI untuk menjernihkan suaranya. Di contoh ini, saya gunakan teknologi AI Text-to-Speech yang 100% gratisan saja. Bagi kalian yang mau pakai cara ini, silakan cek video saya sebelumnya. Di video ini akan saya tunjukkan sekilas saja, karena langkah detil cara buat voiceover pakai tool gratisan ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jika sudah, jangan lupa download suara voiceovernya ke komputer kalian. Bahan video dan suara voiceover sudah kalian punya. Sekarang saatnya kita edit videonya, seperti biasa kita akan gunakan CapCut. Buka saja aplikasinya seperti ini dan buat new project alias proyek baru. Jika sudah masuk ke editor seperti ini, kamu tarik saja pertama adalah suara voiceovernya. Kemudian baru kamu masukkan bahan video di bagian atasnya. Pastikan settingan aspek rasio yang digunakan adalah yang 9 banding 16. Lalu jangan lupa kamu kecilkan suara di video aslinya dengan cara. Buka settingan yang di tab audio ini. Kemudian di bagian basic volume yang ini, kamu tarik saja slidernya ke arah kiri sampai mentok seperti ini. Ini perlu kita lakukan untuk menghapus suara audio aslinya. Jika sudah baru kamu sesuaikan antara suara voiceover dengan adegan yang ada di videonya. Caranya kalian potong-potong saja suaranya, kemudian tarik dan geser menyesuaikan tampilan video di layar preview. Konsep editingnya adalah seperti itu. Saya yakin banyak dari kalian yang sudah paham bagaimana cara pakai CapCut. Untuk contoh ini saya percepat saja. Jika sudah, sekarang saatnya kamu tambahkan text caption. Kamu klik sana menu text di atas sini. Kemudian pilih auto caption. Dan kamu pilih bahasa yang digunakan di suara narasi voiceovernya. Misalkan bahasa Inggris ataupun Indonesia. Lanjutkan dengan mengklik tombol create. Lalu tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Jika sudah muncul seperti ini, kamu bisa sesuaikan gaya tampilan font agar lebih estetik. Kamu bisa sesuaikan secara manual beberapa settingan yang ada di sini. Tapi kalau saya, biasanya saya lebih suka langsung pakai templates saja supaya cepat. Jadi pilih saja templates ini, lalu pilih yang sesuai dengan selera masing-masing. Terakhir, kamu bisa export videonya seperti biasa dengan mengklik tombol export yang di atas sini. Lalu kamu beri nama fail-nya seperti biasa, sesuaikan juga lokasi penyimpanannya. Lalu untuk setting ini, usahakan pakai resolusi minimal yang 1080p. Jika sudah, klik saja tombol export di bawah ini, lalu tunggu sampai proses render selesai. Sebelum saya tunjukkan preview hasil videonya, saya akan jawab dulu pertanyaan di awal tadi. Channel dengan video-video seperti ini aman nggak sih? Berdasarkan penelusuran saya terhadap beberapa contoh channel yang ada, video-video model seperti ini aman. Walaupun tentu kembali ke isi atau substansi videonya. Jika video Cina yang kalian re-upload mengandung unsur sara, seronok, atau mengandung unsur kekerasan, ya mungkin akan tetap kena teguran. Dan pertanyaan selanjutnya, bisa monet nggak bang? Hal ini tergantung dari isi videonya. Untuk teknik re-upload sendiri sebenarnya tidak ada masalah. Selama kalian tambahkan unsur keunikan kalian sendiri, atau dalam hal ini misalkan suara kalian sendiri untuk voice-over-nya. Nah, kalau kamu masih ada pertanyaan lagi, langsung saja tulis di kolom komentar. Pergi ke Medan bersama Mbak Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terlihat gambar ibu tupai dikelilingi oleh anak-anaknya. Gambar itu terlihat imut dan sangat realistis sekali. Terakhir, supaya leboh realistis, dia meletakkan beberapa miniatur pot bunga mini di halaman mereka, dengan beberapa tanaman hijau dan bunga. Cewek itu berharap agar semua orang yang melihatnya akan bahagia. Jadi bagaimana menurut kalian? Imut dan manis sekali bukan? Terima kasih telah menonton! Okay, thank you. Mr. Lei, what do we eat next? It's up to you. Okay, follow me, Mr. Lei.